Alhamdulillah Alhamdulillah Sama-sama kita ketahui Bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Kutub-kutubnya Kitab-kitab Kepada nabi-nabinya Dan mengutus Para rasul Dalam rangka Hidayatnya Iaitu Memberi petunjuk Bagi manusia Dan menjelaskan Kepada mereka Menhaj Yang lurus Yang melualkan Manusia dari Abdulumat ilan nur Dan itu yang dilakukan Yang diikuti oleh Para sahabat Dan orang-orang setelahnya Saru ala Nahjil anbiya Mereka Menyelusuri Manhadnya para Nabi Saraktu Hikum Syai'ini Dan tudirlu Ba'dahuma Kitabullah Rasul-Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala Alihi wasallam Aku Meninggalkan Bagi kalian Dua perkara Yang kalian Tidak akan Sesat Selama kalian Berpegang Berpegang dengan Berpegang Teguh dengan Dua perkara tersebut Kitab Allah Quran Dan Sunnah Dan sebagaimana yang Kita semua Memahami bahwasannya Al-amal As-salihat Itu diterima Itu harus berdasarkan Akidah yang As-sahihah Akidah yang Sahih Ini semua sudah Mekarrar Indah Selafiin Bahwasannya Amal itu Tidaklah diterima Kecuali dengan Selamatnya Akidah Seorang tersebut Mungkin juga Da'wah ilallah Da'wah ilallah Itu Mabni Tegak diatas Akidah As-sahihah Akidah yang Benar Oleh sebab itu Dari Zaman ke zaman Kurun ke kurun Senantiasa Salaful ummah Dan orang-orang setelahnya Tidak pernah terlepas Daripada Berda'wah Untuk Akidah Berda'wah Akidah ini Dan salah satu Risalah Yang ditulis oleh Al-Aimah Al-Mutakaddim Itu adalah Saraihah Sunnah Karya Ibn Jarir Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Al-Kabari Yang kelahiran Tahun 225 Ataupun 224 Al-Hajri Dimana beliau Termasuk Al-Aimah Yang berizin Yang unggul Yang Sebagaimana Kita ketahui Beliau memiliki Karya Yang sangat Bermanfaat Bagi kaum muslimin Iaitu Taksir Jamia Al-Bayan Anta'wi Li'al-Quran Itu adalah Karya Beliau Demikian juga Tarikh Semua Hampir semua Penulis Di dalam Tarikh Sejarah Itu kembalinya Itu adalah Ke Kitab beliau ini Yaitu Tarikhul Islam Tarikh Yang dikenal dengan Tarikh Ibn Jarir Tarikh Sebeni Ibn Jarir Ini daripada Karya-karya beliau Yang menunjukkan Ke Ilmuan Ibn Jarir Rahimahullah Demikian juga Di dalam Ahlak Beliau Merupakan imam Sampai Kesuhudan beliau Kata beliau Abta'at Anni napakotu walidi Wattarotu Ila'an Facaktukum Kummai Al-Kumis Fabi'atuhuma Kiriman Orang tuaku Terlambat Biasa santri Misalnya Telap Kiriman orang tuanya Demikian juga Ibn Jarir Ketika menuntut ilmu Sempat telap Kiriman keluar Orang tuanya Maka sampai-sampai Dia harus Memotong Lengan Bajunya Untuk dijual Untuk biaya Telah berani Yang seperti ini Banyak dilakukan oleh Oleh Ulama Salaf Istima mereka terhadap ilmu Walaupun dalam keadaan Sakir Dalam keadaan Miskinya mendesak Mereka harus Sebagian itu adalah Rabot ibunya dijual Untuk biaya Telah berani Demikian juga ini Ibn Jarir Dengan bajunya Dijual untuk Untuk menuntut ilmu Ini Ibn Jarir Menunjukkan Adhan Suhud beliau Di dalam Di dalam Ad-dunia Menunjukkan dia Bukanlah Ashabul amwal Kan tapi Kita lihat Keilmuan beliau Sampai sekarang Ulama Salabul alim Itu Membutuhkan kepada Kitab-kitabnya Warosah Warisan Yang Sampai Yaumul kiamat Setiap orang membaca Kitab-kitabnya Sampai-sampai Mengatakan Rahimahullah Rahimahullah Barakahnya Ilmu Al-ulama Beliau meninggal Pada Tahun Tiga Ribu Tiga ratus puluh Minafijri Sebagaimana Ulama-ulama yang lain Beliau juga Mengalami Cobaan-cobaan Di dalam Berda'wah Rintangan-rintangan Di dalam Berda'wah Beliau Ketika Menjalankan Da'wah Ilallah ini Ada Saja rintangan Yang Menimpa Beliau Sebagaimana Yang kita Alami Bagi yang Sudah terjun Kepada Masyarakat Tetap Mendapat Mendapat Da'wah Ini Labut Labut Mesti Tapi kita Ingin melihat Kondisi Salakuna Kondisi Salap Salap kita Bahwasannya Bukan kita Saja yang Yang mendapat Gangguan Dari Masyarakat Dapat Rintangan Dari Berbagai Pihak Pendahulu-pendahulu Kita dan Bahkan Ambiya Al-ambiya Itu mereka Mendapat Mendapat Rintangan Di dalam Di dalam Berda'wah Ini Dalam Masyur Ma'ruf Bagi kita Ini menyebutkan Rintangan Yang dialami Oleh Al-imam Ibn Jarir Beliau Mendapat Tahdir Juga Imam Mendapat Tahdir Juga Dari Dari Imam Juga Dari Imam Imam Juga Beliau Ditahdir Oleh Abu Bakar Ibn Abi Daud Ibn Abi Daud Menuduh Bahwasannya Beliau Itu adalah Fihi Tasayyuk Memiliki Pemikiran Pemikiran Syiah Pemikiran Pemikiran Syiah Ini Jadi dia Mendapat Tuduhan Memiliki Pemikiran Pemikiran Syiah Ini yang pertama Yang kedua Tuduhan terhadap Beliau Beliau Membolehkan Mengusap Kaki Ketika Ketika Uduk Ini mungkin Kalau kita Lewat Dalam Alkitab Al-Qutub Al-Mutawwa Yang berbicara Yang lebar Tentang Masalah Fikir Kita akan Dapati Penukiran Bahwasannya Koul Bolehnya Pendapat Bolehnya Mengusap Kaki Ketika Uduk Bukan Mengusap Kaki Bukan Tapi Mengusap Kaki Itu Disebahkan Kepada Ibn Jari Daripada Ulama Ulama Salaf Tapi Ini adalah Tuduhan Tuduhan Ada pun Tuduhan Pertama Maka Dengan Sebab Inilah Beliau Menulis Kitab Soreh Sunnah Untuk Menunjukkan Bahwasannya Dia itu Bari Berpas diri Dari Apa Yang Dituduhkan Dinisbahkan Kepada Kepada Beliau Bahwasannya Beliau Memiliki Pemikiran Pemikiran Syiah Kita akan Mungkin Insyaallah Insyaallah Belum tentu Selesai Masalahnya Khaul Beliau Tentang Sahabat Karena Biasanya Yang Riskan Ini adalah Di dalam Masalah Atasayu Mereka itu Masalah Sahabah Masalah Sahabah Sedang Mencikapi Abu Bakar Wa Umar Mereka Juga Ali Dan Usman Dan Ali Dan Muawiyah Nah ini Nanti akan Disebutkan Di bagian Akhir Daripada Risalah 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 Ini Ada pun Tentang Al-Masak Al-Khaufain Nah itu Tidak Benar Tidak Benar Ada yang mengatakan Dia terwajuk Ada yang mengatakan Itu bukan Kau Bukan Pendapatnya Pendapatnya Beliau Pendapatnya Beliau Bisa Kalian Ditafsir Dia membawakan Akual Akual Tentang Penamanya Itu Berkaitan Dengan Al-Masak Al-Khaufain Dan dia Sama dengan Kau'l-Jumhur Kau'l-Ahli Sunnah Di dalam bahwasannya Al-Masak itu adalah Al-Khaufain Bukan Al-Rijulain Bukan Mengusap Kedua kaki Bukan Mengusap Kedua Kedua kaki Oleh sebab itu Dan Yang terkenal Menjarah Ibn Jarid Itu adalah Dinesibakan Kepada Hanabilah Al-Hana Hanabilah Makanya Kata Ibn Khuzayyimah Rahimahullah Zulamat Al-Hanabilah Dia Terzolimi Beliau Ibn Jarid Terzolimi Oleh Al-Hanabilah Al-Hanabilah Nah ini Tentang Sedikit Terjemah Berkaitan dengan Ibn Ibn Jarid Rahimahullah Dan dia Ulama' Masyur Ulama' Masyur Yang seperti ini Banyak terjadi Imam Karena Ibn Abi Dawud Dia juga Imam Kita terkenal dengan Ha'iyah Ibn Abi Dawud Kitabul Mushab Ibn Abi Dawud Juga dia beliau juga Sebagaimana Yang dialami oleh Ibn Jarid Beliau juga mendapat Mendapat jarah juga Bahwasannya dia memiliki Apa itu Pemikiran Anawafiq Orang yang menanam Kebencian kepada Kepada Ahlul Bayt Ahlul Ahlul Bayt Nah itu Sebagaimana Ibn Jarid Beliau juga terkena Terkena tuduhan Tuduhan yang demikian Kemudian Mungkin juga kita pernah mendengar Qaida di dalam jarah Watsa'adil Di mana Sebagian ulama Memberi Qaida Layul Safatu Ila Jahhi Ala Man Kudistu Fidho Imamatuhu Itu tidak Ditoleh Tidak dianggap Jarah Terhadap Orang yang Sudah terkenal Ke Keimaman Mereka Ke Keimaman Ke Keimah Ke Pemimpinan Ke Ilmuwan mereka Contohnya Imam Syafi'i Siapa yang menjarah Imam Syafi'i Yahya Ibn Ma'in Imam Menurut Terjarah Ta'adil Imam Syafi'i Imam Darul Hijrah Imam Ahlul Madinah Dijarah Oleh Ibn Abi Zi'ib Ibn Abi Zi'ib Siapa Lagi At-Tirmizi At-Tirmizi Rahimahullah Apa kata Ibn Hazam Majhul Pak Dajl Mas'hur Imam yang mas'hur Tapi Lajul ta'far Ulama tidak menolih Karena dia mas'hur Keimaman mereka Keimaman Mereka Jadi juga mungkin Kita akan ada Sebagian Dari rekan-rekannya sendiri Dia mendapat Mendapat Apa namanya Itu Gangguan Kalam Sabar Sabar Kalau selama Memang kita Tidak Barik dari Berlepas diri Dari apa yang Tertuduh Dan kalau bisa Seperti Ibn Jarir Menulis Apa yang Dituduhkan kepada mereka Bahwa beliau itu adalah Berlepas Diri dari apa yang Dituduhkan Dituduhkan Kepada Kepada beliau Bismillahirrahmanirrahim Kepada Imam Muhammad Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Tabari Rahimahullah Alhamdulillah Muflij 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 Al-Haqq Wanafirih Womudahidih Womudahidih Al-Batil Womahikih Di dalam Muflij Beliau mengatakan Alhamdulillah Yang telah Menampakkan Memunculkan Al-Haq Dan Membela Al-Haq Allah yang Membelakan Al-Haq Serta Mematahkan Kebatilan Menghacurkan Kebatilan Dan memilih Islam Sebagai Sebagai Agama Inna dina Inna Allah Islam Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Sendiri yang Menjamin Menjaga Akan Untuk menjaga Islam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala Menjamin Bahwasannya Islam itu akan Akan nampak Dan akan Akan muncul Dan akan Duhur Menang Di atas Segala Segala Agama Walaupun Kau musyrikin Membencinya Tidak Menjukai Menentangnya Kemudian Allah Allah subhanahu wa ta'ala Memilih Dari Makhluk Makhluknya Para Rusul Para Rusul Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Utus mereka Untuk Misi Berdakwah Berdakwah Panjang Panjang lebar Beliau Ingin Mengungkapkan Apa Yang Terjadi Pada Beliau Beliau mendapat Gangguan Dari Dari Orang Orang Itu Menujarir Sebagaimana Ada Yang Lainnya Beliau Juga Mendapat Gangguan Sekarang Beliau Mengingin Mengungkapkan Bahasanya Di dalam Berdakwah Itu adalah Sangat Dibutuhkan Kesabaran Sangat Dibutuhkan Kesabaran Makanya Mukaddimah Itu yang Diutamakan Itu adalah Masalah Imtihan Di da'wah Ujian Di dalam Da'wah Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Uji Mereka Dengan Berbagai Jenis Berbagai Jenis Ujian Wa Absalahum Minal Balak Bidurubin Dan mereka Juga Mendapat Balak Ditimpa Menimpa Mereka Ditimpa Oleh Berbagai Macam Jenis Balak Kesengsaraan Itu adalah Takriman Lahum Merupakan Kemuliaan Bagi mereka Para Rasul Mendapat Balak Gangguan Itu adalah Kalau mereka Sabar Yang jelas Para Rasul Itu adalah Minas Sabirin Itu adalah Sebagai Takriman Lahum Kemuliaan Bagi mereka Dan bukanlah Itu adalah Kerendahan Bagi mereka Itu adalah Takriman Lahum Matashrifan Ghoira Taksir Itu adalah Kemuliaan Bagi mereka Allah Subhanahu Mengangkat Derajat Mereka Satu Di antara Yang lainnya Apa Apa yang Diembankan Kepada Mereka Walaupun Menghadapi Berbagai Jenis Menghadapi Cujian Yang sangat Besar Dan orang Yang paling Paling Dekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah Yang Paling Bagus Pelaksanaan Terhadap Apa yang Mereka Itu Diotos Itu Para Rasul Para Rasul Itu adalah Bertingkat Tingkat Kemuliaan Mereka Kata Beliau Rasul Yang paling Tinggi Derajatnya Itu adalah Yang Paling Konsuken Di dalam Melaksanakan Apalah Mereka Itu Diembankan Dengannya Walaupun Menghadapi Ujian Yang Sangat Besar Yang Sangat Yang Sangat Berat Bersabarlah Ini dipintakan Kepada Rasul Sallallahu Sallam Bersabarlah Sebagaimana Sabarnya Ulul Azmi Daripada Para Rasul Ulul Azmi Disebutkan Ulul Azmi Itu adalah Nuh Ibrahim Musa Aisyah Rasul Rasul Sallallahu Sallam Sallam Wahyu Arfau Waqala Lahu Wali Atibaihi Ridwan Allah Alaihim Amhazibtum An sadakulul Jannata Walama Yatiikum Masalul Lazi Nakhalau Min Kablikum Masal Humul Baasa Wad Dara Wazul Zulu Hatta Yakul Arrasul Wall Lazi Aman Muah Mata Nasrullah Ala Inna Nasr Allah Parin apakah kalian menyangka apakah kalian menyangka bahwasannya kalian itu akan masuk sorga padahal kalian belum di uji sebagaimana orang-orang orang-orang yang telah lalu orang-orang yang telah orang-orang sebelum kalian mereka ditimpa oleh kesusahan digoncangkan sampai-sampai mereka para rasul itu mengatakan rasul dan para orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan pertolongan Allah ini ujian mereka sampai rasul yang sangat sabar dan orang-orang yang beriman ketika itu bersama rasul sudah mengatakan kapan pertolongan Allah apakah dijawab oleh Allah ketahui lah bahwasannya pertolongan Allah itu dekat contoh bagi bagi kita wahai orang-orang yang beriman utkuru ni'mat atas kalian ketika datang kepada kalian junuh tentara tentara dari Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan bagi mereka dan rihan yaitu angin daripada tentara tentara Allah subhanahu wa ta'ala angin wa junuh dan lam tarawaha dan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap yang apa yang kalian lakukan yaitu memperhatikan ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum ketika datang dari atas dan dari depan belakang yaitu ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum yaitu musuh-musuh kalian datang dari depan dan belakang ija'ukum min fawqikum wa min asfala wa asfala minkum ketika mereka mendatangi kalian dari atas kalian dan dari bawah kalian wa ija'ukum dan ketika pandangan sudah sudah goncang sudah sudah goncang hati-hati sudah sampai kepada sepada tenggorokan kegoncangan yang sangat berat dan kalian sudah berperasangkaan dengan berbagai perasangkaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ayatnya ini Allah tidak memberi pertolongan kepada kita lagi tapi mereka sabar itu diingatkan bahwasanya pertolongan kepada mereka itu akan dekat Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka pertolongan contohnya seperti seperti yang dilakukan oleh oleh Rasulullah s.a.w. dan ketika pada saat itu mereka mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan dikirimkan tentara dari malaikat serta serta angin hujan itu adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala juga mendapat ujian dari munafikin munafikin mengembos mengembosi mereka ketika para munafikin dan orang-orang yang di dalam hati mereka penyakit Allah dan Rasulnya tidaklah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali tipu daya tipu daya sejak saja tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberi pertolongan kepada kepada mereka wakuala ta'ala apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan kami mereka mengatakan amanna sedangkan mereka tidak di uji Allah itu tidak akan membiarkan seorang itu hanya beriman terus tidak di uji tidak mesti mesti Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang beriman apakah manusia menyangka mereka itu dibiarkan untuk mengatakan amanna dalam keadaan mereka itu tidak di uji dan kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang benar siapa yang jujur keimanan mereka dan siapa yang justa kemudian kata tanpa adanya mihna tanpa adanya ujian dekat ataupun lambat min mihnatin pi ajilatin duna ajilah untuk apa mihna ini ujiannya supaya mereka ujian ini mihna ini untuk apa untuk Allah subhanahu wa ta'ala sarana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka ketika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka jadi sebagai pengantar mihna yang ada itu adalah sebagai pengantar bagi mereka supaya mereka mendapat kemuliaan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala memberi kedudukan bagi bagi mereka dari kedudukan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tulis bagi mereka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada setiap umat seorang nabi yang Allah utus pewarisnya pewaris-pewaris yang mereka itu menegakkan agama menegakkan ad-din ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah wafatkan nabinya Allah tetap mewariskan mewariskan bagi nabi tersebut para ulama yang mereka yang mereka itu mereka itu mereka itu membela al-islam dan syariatnya walhamina walhamina dan mereka itu adalah orang-orang yang membela syariat syariat Allah subhanahu wa ta'ala wal-nasibina dunahu liman bagahu wahadahu wal-dafiina anhu kaita syaitani wadolalah yang membela serta yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan gangguan syaitan wal-dafiina anhu kaita syaitan wadolalah yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai jenis makar daripada syaitan dan kesesatan daripada asyaitan Allah subhanahu wa ta'ala memberi keutamaan bagi para ulama dengan kemuliaan ilmu ilmu itu adalah al-mulia dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka para ulama dengan dengan ilm mereka kebijakan mereka kebijakan daripada al-ulama waja'alahum diddini wa ahlihi alaman wal-islami wal-hudaim anaron Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama ini itu adalah sebagai aklam sebagai tanda daripada agama tanda-tanda dari agama dan dan pemeluknya dan mereka itu adalah sebagai manar alamat bagi bagi islam walil halki qadatan walil ibadi a'immatan wa sa'adatan dan mereka para ulama itu adalah sebagai qada pemimpin pemimpin bagi umat ini bagi umat makanya ulama itu adalah pemimpin ulama itu adalah pemimpin bagi bagi umat ini ilaihim makri'uhum indal hajati wabihim istighadatuhum indal naibati kepada mereka lah kembalinya orang-orang ketika membutuhkan segala sesuatu membutuhkan indal hajah kembalinya kepada ulama kembalinya kepada ulama wabihim istighadatuhum indal naibah mereka itu mengembalikan urusan itu hanya kepada kepada ulama kepada ulama terutama adalah urusan agama la yusnihim indal ta'atufi wat tahannuni alaihim su'umahum min anfusihim yulun mereka itu tidak akan bergeming tidak akan berpaling ketika banyaknya banyaknya permintaan permintaan artinya mereka itu la yusnihim inda ta'atufi wat tahannuni alaihim su'umahum min anfusihim yulun kejelekan artinya ketika banyaknya permintaan yang sangat yang sangat dari masyarakat dari umat ini tidaklah menyebukkan mereka tidaklah menyebukkan la yusnihim la yusarri pohum la yusarri pohum akhirnya tidaklah membuat mereka itu berpaling dari agama ini tetap mereka sabat di atas agama walaupun banyak banyak kesibukan banyak banyak kesibukan banyak urusan dengan dengan masyarakat dengan masyarakat dengan umat wala ta'atuduhum anirrikwati alaihim marra'fati bihim kabuhuma ilaih mereka tetap memiliki rasa rikah rasa lembut rasa lembut dan kasih sayang ketika banyaknya perlakuan jelek daripada daripada umat terhadap mereka jadi perlakuan perlakuan yang jelek menimpai mereka tidaklah tidaklah menghalang mereka untuk berbuat rikah lembut kepada kepada umat ini mereka tidak akan mendatangkan perkara-perkara yang haram dalam rangka apa dalam rangka untuk mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tetap menjaga kuwah tawah untuk mendapat keriduan Allah subhanahu wa ta'ala ulama' kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ulama umat nabi kita itu adalah ulama yang paling akhdol daripada umat-umat sebelumnya jadi ulama' nabi kita nabi kita itu adalah merupakan ulama' yang fadi abdol daripada ulama' ulama' sebelumnya jadi daripada ulama' ulama' sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bagi mereka berbagai macam kedudukan-kedudukan serta derajat-derajat wal karamati dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka karamat kemuliaan-kemuliaan maka Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka janjikan kepada mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka ketika walaupun mereka itu di di uji oleh Allah subhanahu wa ta'ala fashammala wa ajzala lahum fihi habban wa nasiban ma'ittilai allahi afadirahum bimanafi'iha wa imtahanahu khiyarahu khiyaraha bisharariha wa rufa'aiha bishukliha wawada'iha maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi pada mereka jatah yang sangat banyak dan nasib yang sangat banyak ma'ittilaih walaupun mereka itu mendapat mendapat balak dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam dimanafi'iha dengan berbagai macam manfaat manfaat wa imtahanahu khiyaraha Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang yang terpilih daripada daripada mereka misarariha ujiannya adalah dengan dengan kejelekan umat itu tersebut wa rufa'aha bisukliha wawada'iha Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang tinggi orang-orang yang kedudukannya tinggi dengan dengan orang diuji dengan apa dengan orang-orang yang rendah dengan orang-orang yang rendah yaitu orang-orang yang rendah mengganggu para ulama tapi itu adalah merupakan ketinggian bagi ulama para ulama tidaklah berpaling dari apa yang mereka diatasnya apapun yang menimpahi mereka para ulama tidaklah menghalangi mereka dari apa-apa yang menimpa mereka tidaklah mereka itu terhalang untuk melaksanakan nasihat menaksanakan nasihat kepada 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 masyarakat kepada umat pada saat mereka itu mendapat ujian mendapat ujian mendapat ujian di dalam di dalam kehidupan mereka dan mereka senantiasa mengajarkan umat mereka yang yang mengganggu mereka yang mengganggu mereka alajahlihim yaudun mereka tetap mengajarkan mereka walaupun kejahilan mereka kejahilan umat ini mengganggu para para ulama ini ini apa yang dilakukan oleh ulama dan ini merupakan darajat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian ini mengangkat derajat para para ulama wa bihulmihim disapahim ya ta'ammadun mereka sengaja untuk berbuat kebijak ketika menghadapi kita menghadapi orang-orang yang kurang ajar terhadap mereka ini sikap daripada ulama tetap tetap melaksanakan dakwah dan ilm yaitu bijak di dalam berdakwah walaupun banyak gangguan gangguan terhadap 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 mereka sebagaimana dikatakan Rasul s.a.w. yang dialamnya oleh para para ulama wa s.a.w. wa s.a.w. wa s.a.w.